Media sosial Twitter sedang ramai membahas serial The Umbrella Academy 3 yang baru saja tayang di Netflix. Bukan soal jalan cerita atau aksinya, tapi serial ini mendapat tudingan miring soal pelecehan agama. Alasannya ada sebuah adegan ketika seorang karakter di serial tersebut menulis lafaz Allah di lantai. Seorang pengguna Twitter mengunggah tangkapan layar dari adegan tersebut. Kemudian tangkapan layar dari cuitan itu diunggah ulang oleh pengguna Twitter lain ke akun base akun bot yang mencuit kiriman DM dari follower. Pas nonton The Umbrella Academy 3, aku langsung nih di sim bagian ini ada lafaz Allah di lantai tulis salah satu penonton yang cuitannya dibagikan ulang. Guys, boleh tolong bantu up Gakkes ini. Bantu kecam atau boykot series ini, karena udah masuk dalam kategori pelecehan agama, tulis pengirim di akun base at ConfirmFest. Dalam adegan terlihat ada banyak simbol agama di lantai. Salah satu karakter menggambar simbol tersebut. Di antara simbol-simbol itu termasuk ada salib, iluminati, simbol Yahudi, dan lain-lain ada tulisan Allah. Netizen kemudian berdebat soal ini. Ada yang merasa bahwa hal tersebut bukanlah pelecehan. Ada pula yang mengembalikan tangkapan layar itu ke konteks adegannya. Yang marah-marah memang tahu konteks adegannya apa? Tanya salah satu netizen, kita marah karena lafaz Allahnya ditaruh di bawah. Gak peduli konteksnya apa ke, kenapa harus ada lafaz Allahnya? Itu protesan dari kita. Kalau mau ada lambang Islam, cukup bulan dan bintang, balas netizen lain. Imbas dari cuitan di atas, netizen bersiap-siap untuk melakukan boykot Netflix. Kasih rating dan komen rendah di Netflix, sosial media terkait, atau rating di mana saja, tulis salah satu pengguna Twitter. Belum ada komentar dari pihak Netflix mengenai adegan yang dipermasalahkan.